Selamat datang di acara talkshow hari ini bersama Bapak Dr. Andes Haji Agus Rianta MPD selaku Kepala Sekolah SMAI PB Sudirman Bekasi dan juga kepada Kak Muhammad Farid Zeno selaku alumni angkatan ketiga sebagai bintang tamu kita hari ini. Ibu Susi Pujia Sundi pernah berkata bahwa orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar tapi orang yang gigih dan juga pantang menyerah. Itulah topik kita hari ini, saya Almira, salam kenal semuanya. Kita mulai acaranya ya Pak. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar saya hari ini bahagia. Saya melihat murid-murid saya sukses-sukses, bahagia, sehat, dan senantiasa selalu bersyukur pada Allah. Kak Zeno, gimana kabarnya hari ini, Kak? Ya Alhamdulillah pagi hari ini baik dan senang sekali bisa diundang di sini ya. Tadi pagi-pagi dari rumah dan bisa lumayan jauh, sekarang tinggalnya dari sini. Jadi Alhamdulillah bisa datang ke sini, ingat memori dulu, jadi senang juga. Nostalgia gitu ya Pak? Ya, nostalgia. Jadi pertanyaan pertama kita mulai dari Bapak Haji Agus ya. Lalu nanti bergantian ke Kak Zeno. Bapak sudah berapa lama menjabat jadi kepala sekolah di SMA IPB Sudirman? Terima kasih untuk di SMA ini, saya tahun ini tahun yang keempat. Karena saya jadi kepala sekolah, ini dipindah-pindah. Dari Cijantung ke Galaksi ini, kepindah ke SMP Golden City, pindah lagi ke sini. Jadi ini tahun yang keempat di Nogitahya. Berarti sudah bertahun-tahun jadi kepala sekolah ya? Ya, saya kerja di Yayasan sudah 32 tahun. Dan diangkat menjadi pimpinan dari awal wakil di tahun 1997. Lama banget. Pak, kalau boleh tahu, motivasi Bapak apa sih bisa sampai di titik saat ini? Kenapa? Motivasi Bapak? Motivasi saya bahwa hidup itu adalah pengabdian. Ya, jadi saya bisa menjadi guru. Karena saya berkeyakinan, yakin saya kalau guru itu dilakukan dengan penuh ikhlas. Itu insya Allah surga. Karena, dan insya Allah para ustaz itu sering menyampaikan kalau orang itu nanti akan terputus segala amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka, melalui menjadi guru ini, saya Alhamdulillah bisa memberikanlah ilmu kepada para siswa. Yang itu, insya Allah saya yakin bahwa kami para guru itu akan masuk surga. Insya Allah, semoga bisa jadi motivasi buat kita semua ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih untuk Kak Zeno. Kak, apa itu jurusan apa sih? Ambil jurusan apa waktu? Oke, ya. Sini ceritanya panjang ya. Jadi, dulu waktu SMA kebetulan saya aktif di jurnalistik ya di sini dulu. Dulu walah ya, ada aspirasi anak sekolah dan angkatan saya yang pertama untuk menerbitkan. Dulu majalah sekolah, saya gak tahu masih ada apa enggak ya. Dulu ada majalah sekolah kayak gitu. Nah, itu kami publis pertama kayak gitu. Nah, selama sekolah di sini gitu ya, kecenderungan saya lebih ke jurnalistik, terus sama arts gitu. Jadi, disiapkannya memang pengen masuk ke jurusan seni gitu ya. Nah, tapi ya pendek cerita akhirnya saya ikut dulu SPMB namanya. Saya masuk di unitas negeri Jakarta ya. Nah, dulu saya ngambil manajemen pendidikan gitu ya. Ini jurusan yang gak populer, sangat amat tidak populer kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata itu awal dari rezekinya dimulai dari situ hingga akhirnya saya bisa master di educational science and technology di University 20 di Netherlands dengan beasiswa. Kayak gitu, jadi awalnya tuh dari situ. Jadi ceritanya tuh ya apa namanya, ya ternyata memang jalannya di situ ya. Sangat 180 derajat dari yang dilakukan. Kira-kira itu kalau singkatnya. Nah, mungkin ada nih dari kakak-kakak disini yang mau ambil jurusan yang sama nih sama kayak kakak. Jadi aku mau tanya, di dalam jurusan kakak itu apa aja sih yang kakak pelajarin sama kakak kuliah itu? Iya, jadi memang ini jurusan yang tidak populer yang mungkin bukan favorit ya gitu ya. Bukan favorit, tapi peluang besarnya tuh justru ada di situ. Saya ingat banget ketika dulu saya lolos SPMB gitu ya, justru apa namanya, wah kamu ngapain ngambil jurusan ini di jurusan hutan belantara gitu ya. Nah, justru hutan belantara itu yang belum ada orang explore gitu. Jadi dunia kependidikan itu justru malah sangat amat luas gitu. Dan sangat apa, sangat range-nya tuh sangat wide dari pendidikan formal, informal sampai lifelong learning kayak gitu ya. Nah, jadi memang kalau teman-teman suka mengembangkan orang, suka berinteraksi dengan orang, suka dengan kependidikan itu bukan hal yang tabu lagi. Itu bisa ngambil jurusan hutan belantara, apalagi sekarang sudah keren kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya saya, saya saat ini memang fokus di learning technology untuk pendidikan orang dewasa seperti itu. Jadi memang kalau ada yang minat gitu, pengen kependidikan yang serius gitu, apalagi ada niat nanti untuk studinya lanjut di luar negeri gitu. Karena memang kalau di luar negeri itu kita bisa explore lebih banyak. Yang pasti diseriusin aja sih belajarnya gitu, maksudnya bener-bener fokusnya apa gitu. Bener-bener apa yang mau difokuskan gitu ya, sedari dini gitu. Dan juga ekstra kurikulernya gitu. Itu sangat menambah banget untuk kita bisa mempersiapkan dari sisi knowledge, skills, and attitude. Itu paling penting. Wah ini keren banget sih. Mungkin ada nih dari kakak-kakak disini yang mau ambil jurusan ini jadi semakin tahu nih gara-gara acara ini. Nah pertanyaan berikutnya ini untuk Bapak Haji Agus. Ada gak sih Pak hal-hal yang unik untuk Bapak selama Bapak menjawab jadi kepala sekolah disini? Risiko menjadi kepala sekolah salah satunya adalah mampu menghadapi dan menyelesaikan hal-hal yang unik. Kalau pimpinan itu tidak bisa menyelesaikan hal yang unik berarti memang belum mampu untuk menjadi pimpinan gitu ya. Banyak sekali hal yang unik Mas Dino sejak dari siswa pun ada gitu ya. Jadi saya selalu berprinci begini. Mas Dino ini kan kerja di seknek ya yang tidak jauh dari istana gitu. Istana itu kalau melihat apa depannya pasti rapi bersih gitu Mas Dino ya. Namun saya yakin tetap ada tempat pembuangan kotoran, comberan gitu ya. Jadi ini harus diakui. Di sekolah pun demikian. Untuk menjadikan anak itu pinter semua ini agak sulit. Nah disitulah kita harus bisa menghadapi ada anak yang pinter, ada anak yang maaf kurang, dan ada yang anak yang sedang. Itulah keunikan yang semua harus kita layani sesuai dengan kemampuan para siswa. Termasuk guru pun juga demikian. Ada ya guru yang rajin, ada guru yang khai, namun ada juga guru-guru yang harus selalu kita dampingi, kita ingatkan, kita ajak. Itu juga ada. Ya namun kalau di Suntirman pun insya Allah presentasinya itu sangat kecil untuk guru, siswa yang maaf yang ada dalam posisi di bawah rata-rata itu sangat kecil sekarang. Pak gimana sih caranya Bapak mengatasi kesulitan-kesulitan Bapak itu selama Bapak jadi kepala sekolah di sini? Saya merasa sebagai kepala sekolah itu tidak bisa saya bekerja sendiri, gak bisa. Saya punya wakil, punya staff, maka saya untuk mengatasi berbagai macam kesulitan yang ada itu saya menggunakan 4K. K yang pertama, saya selalu berkomunikasi, saya selalu berkolaborasi, saya selalu berkoordinasi, dan yang keempat saya selalu kontrol. Semua program-program itu kita kontrol. Maka untuk mengatasi kesulitan, saya bagi habis kepada staff-staff saya. Karena Bapak sebagai seorang pemimpin yang baik, mesti juga memberikan kesempatan kepada staff-staffnya itu juga memiliki pengalaman untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya untuk Pak Zenu nih, Kak, kan katanya tadi Kakak dapat beasiswa nih, itu beasiswa kemana ya Kak? Ya, beasiswanya dari pemerintah Belanda, jadi untuk kuliah, jenjang master di Belanda. Wah, ini keren banget sih. Tapi gimana sih, aku mau nanya nih, gimana caranya Kakak bisa dapatkan beasiswa itu? Iya, jadi memang waktu itu kan saya kuliah ya di WIJ, medan-medan pendidikan, alhamdulillah lulus tepat waktu dan jadi sempat jadi terbaik juga kayak gitu ya, karena ya disana harus lulus tepat waktu, karena beasiswanya kalau enggak stop juga. Jadi saya dari... Kalau enggak salah, kata terbaik kedua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi memang harus tepat waktu karena waktu sarjana juga saya beasiswa gitu ya. Jadi waktu sarjana, saya empat tahun, tiga tahunnya itu saya gratis gitu sekolahnya, termasuk di Sudirman dulu di kelas... Dapat beasiswa ya? Kita ada. Ada ya Pak? Nah, dulu beasiswa prestasi di sini, saya kelas tiga dulu ya. Kelas tiga itu berarti kelas berapa sekarang? Dua belas. Dua belas, maaf. Masih. Ya, kelas dua belas waktu itu gratis ya sekolahnya di sini, di terakhir karena nilai rapotnya dulu dapet lumayan lah. Nah, terus sekolah... Nah, lulus saya jadi ASN ya, saya aparatur sipil negara di Kementerian Sekretariat Negara, ngurusin tadi Bapak Kepsek sudah bilang ngurusin Pak Presiden dan Wakil Presiden di istana. Nah, disitulah saya lihat bahwa dua tahun kerja bahwa ini kayaknya saya harus improve gitu. Gak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah saya dapat. Saya cari peluang-peluang gitu ya, saya coba cari gitu ya, tadi kan temanya gigih itu ya, saya coba cari peluang dan kebetulan Alhamdulillah ada peluang itu. Ada peluang itu beasiswa. Nah, saya coba apply dan Alhamdulillah keterima. Nah, memang prosesnya itu, proses persiapannya itu dilihat tuh semua dari raport SMA. Dia ada raport SMA itu dicek. Ya, yang terakhir terutama yang SMA, kuliah. Nah, kalau kuliah kan ada namanya ntar transkrip akademik ya. Kalau di SMA itu ada raportnya itu dicek, nah terus itu jadi bahan seleksi. Dan ya Alhamdulillah karena ya gak pintar-pintar ama tapi inilah ada nilainya cukup gitu. Itu jadi bahan pertimbangan, termasuk dimana kita bekerja, terus ada proses interview kayak gitu. Jadi kalau teman-teman adik-adik yang pengen mau ke luar negeri scholarship emang harus well prepare dari sekarang. Apalagi sekarang sudah banyak banget beasiswa ke luar negeri ya, untuk yang bachelor S1 lead to master, master lead to PhD itu udah sangat banyak sekali gitu. Baik yang dari pemerintah Indonesia, LPDP dan sejenisnya ataupun yang dari donor-donor asik kayak gitu. Wah ini motivasi banget sih, ini keren banget bisa dapet beasiswa di SMA, terus kuliah ke luar negeri. Ini alumni sudirman. Emang si alumni sudirman tuh keren-keren banget deh. Aku mau tanya nih, selama kakak kuliah di luar negeri itu ada tantangan apa aja sih? Pasti ya kalau kuliah di luar negeri itu tantangannya yang pertama dari budaya ya, udah pasti itu udah beda banget gitu. Dari budaya Indonesia dan juga nilai-nilai Islam itu udah beda ya gitu. Tapi memang, nah ini balik lagi nih, dulu kenapa ibu saya almarhum masukin saya ke sudirman itu sederhana banget. Sangat sederhana banget. Dia cuman, kok saya dulu keterima di SMA Negeri pak, SMA 1 Bekasi. Enggak boleh pak. Alasannya sederhana, mau tau gak? Gak tau kakak. Biar kamu sholatnya rajin. Subhanallah. Sesederhana itu. Jadi... Ini bisa dicatat bu komite ini. Ya jadi Mas Zeno, eh Mas Zeno, ini salah satu alasan masuk di sudirman. Orang padahal diterima di SMA 1 Bekasi yang jadi sekolah favorit kan ya. Iya pak. Sekolah di sudirman agar apa? Sholatnya rajin. Nah iya jadi... Subhanallah. Padahal ya saya bukan ya anak bandel juga gitu. Cuman ibu saya prinsipnya ya sebandel-bandelnya kamu yang penting dijalanin dulu. Jadi belum ngerti ya sholat ya. Dulu kan di stempel ya. Saya gak tau sekarang, dulu kan kalau sholat nih asar gitu. Juhur asar di stempel gitu kan. Sekarang sudah punya masjid sendiri. Sudah punya masjid sendiri. Jadi gak perlu di stempel. Dulu kan kita di stempel segala macam. Nah itu yang sebetulnya menjadi fondasi ya. Jadi sebandung-bandungnya saya gitu ya, se... Ya namanya anak muda di zamannya gitu ya. Nah itu yang gak tinggal dan itu yang jadi fondasi saya ketika saya studi di luar. Karena memang godaannya itu luar biasa. Dari segi culture itu yang memang sangat berbeda gitu ya. Itu yang sangat berbeda. Apalagi ketika nanti puasa di sana gitu ya. Puasanya jauh lebih panjang segala macam. Nah itu fondasi itu ya memang harus ditanamkan sejak dini. Nah kalau hambatan dari bahasa gitu ya. Dulu saya disini ikut English Club. Ada X School ya English Club. Dulu sama AA ada. Nah itu dulu ikut kayak gitu. Terus sempet juga dikirim pangsut untuk lomba debat bahasa Inggris ya. Di beberapa tempat gitu ya. Nah itu juga jadi basic gitu. Nah saya dulu gak ada cita-cita untuk itu gitu. Jadi kalau teman-teman adek-adek pengen cita-cita itu. Mumpung masih dari sekarang itu bahasa Inggrisnya itu sebagai senjata ya. Selain tadi ya memang itu untuk memproteksi diri kayak gitu. Dan juga akademikannya itu yang memang ketika saya menghadapi tantangan itu tuh bisa lebih apa ya. Resilience ya istilahnya tuh lebih. Resilience tuh lebih. Lebih ya lebih itulah lebih gigi lebih tangguh kayak gitu. Itu sih. Wah ini bisa banget nih dicontoh nih. Buat kakak-kakak sekalian senang-angal apapun kita. Kita gak boleh nih tinggalin sholat. Gak boleh tuh gak boleh. Gak boleh melanggar rumput. Gak boleh iya. Walaupun kadang belum ngerti bacaannya itu dijalanin dulu. Tapi nanti kan kita harus improve ya. Harus ngerti setiap gerakannya, setiap maknanya kayak gitu ya. Cuman itu ya prinsip sih. Prinsip sih. Nah kan udah nih dari Kak Zenon nih. Sekarang bapak tanya nih ke Pak Haji. Bapak itu dulu waktu kuliah ambil jurusan apa nih? Baik. Jadi begini. Ini perlu saya sampaikan kepada stakeholder khususnya anak-anak gitu ya. Bahwa kalau saya boleh mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari memilih. Sama sama Kak Zenon dulu memilih di Sudirman biar sholatnya rajin salah satunya. Ternyata setelah 10-20 tahun berikutnya barulah Mas Zenon ini memetik itu. Coba kalau kemarin tidak sholat dengan rajin dibina dengan baik. Mungkin dibelada sholatnya juga mungkin bisa gak karuan lah gitu. Artinya basicnya itu jelas. Maka hari-hari ini adalah hari-hari memilih. Namun 10-20 tahun yang akan datang tidak bisa memilih. Kenapa? 10 tahun yang akan datang itu adalah hasil pilihan hari ini. Gitu ya. Seperti saya. Saya 40 tahun yang lalu memilih menjadi, memilih sekolahan keguruan. Yaitu dulu namanya ikib. Ikib di Jogja sana. Memang saya mengambil keguruan gitu ya. Alhamdulillah saya lulus. Saya lulus langsung saya bekerja. Saya tidak sempat nganggur gitu ya. Saya bekerja di Jogja. Akhirnya setelah di Jogja ada 2 atau 3 tahun. Saya hijrah ke Sudirman ini. Jadi memang saya memilih sekolahan keguruan. Sehingga saya hari ini bisa menjadi guru. Dan karir tertinggi guru kan kepala sekolah. Jadi saya bisa menjadi kepala sekolah yang insya Allah secara regulasi. Jadi umur saya akan 60 tahun di Agustus tahun 2024. Jadi saya memang udah memilih jadi guru. Gitu. Kalau dulu gak kuliah saya gak ngerti. Kan gitu ya. Jadi hari ini hari memilih. 10 tahun yang akan datang tidak bisa memilih tahunan apa. Hasil dari pilihan hari ini. Gitu ya. Oke. Bapak. Selama Bapak jadi kepala sekolah saya itu. Pernah gak sih kayak kesulitan gitu? Hehehe. Baik. Terima kasih. Pernahkah Bapak mengalami kesulitan? Ya pasti ada. Namun yaitu tadi lah. Kami sudah membiasakan dengan para wakil saya. Selalu berkoordinasi. Gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan pasti akan saya kerjakan bersama-sama dengan wakil. Karena saya meyakini sebagai kepala sekolah saya tidak punya semuanya. Gitu ya. Paling saya punya 1% yang 99% para wakil dan para guru. Jadi kesulitan ada namun Alhamdulillah bisa kita lalui dengan kebersamaan dalam 4K tadi. Gitu ya. Oke. Berarti komunikasi itu penting banget ya. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi, kontrol itu sangat penting dalam mengelola sebuah lembaga. Oke. Aku mau nanya nih sama Kak Zenok. Siap. Kak gimana sih kakak nemuin jalur karir kakak? Soalnya kan mungkin anak-anak buddha zaman sekarang nih pasti kesulitan banget nih nemuin jalur karir mereka. Iya. Jalur karir kakak ini. Ya memang itu tadi yang saya ceritakan di awal bahwa saya dulu kan senangnya jurnalistik sama sesuatu yang bawanya arts ya. Seni gitu ya. Jadi memang saya menekuni ke hal-hal seperti itu desain grafis kayak gitu. Dulu tuh kalo istirahat saya sering gak tau lab komputer sekarang dulu kan di atas ya. Sekarang masih di lantai. Oh masih pak ya. Saya ke lantai 2 gitu tuh suka pinjem amat apa. Apa? Di izinin masuk gitu belajar-belajar desain kayak gitu. Dulu belum se... Belum se... Kalo sekarang kan orang bisa pake handphone ya temen-temen. Nah sekarang dulu seperti itu. Dan dulu basicnya itu gitu ya. Jadi memang tidak terfikir untuk ngambil ke area pengembangan orang. Ke development, people development itu gak terfikir. Tapi seiring berjalanan waktu kok saya melihat bahwa kok seru juga ya. Membuat orang pinter itu seru juga gitu ya. Jadi makanya disitulah ketika saya... Saya awal tahun kuliah saya tetep gak suka mbak. Gak suka dengan kuliah saya kok ini kayak begini gitu ya. Dulu yang biasanya tentang seni segala macem. Ini belajar tentang pedagogi, tentang taksonomi blumah segala macem gitu. Everything about school gitu. Saya belajar tentang itu bener-bener dari basic. Bagaimana cara desain sekolah segala macem. Saya gak suka. Nah akhirnya di 2004 itu kan tsunami di Aceh. Dan saya jadi relawan pendidikan. Saya jadi koordinator relawan pendidikan. Bantu UNESCO waktu itu disana. Nah disanalah titiknya saya lihat kok. Oh ternyata pendidikan itu vital gitu. Sesuatu hal yang vital dan saya gak usah ngubur mimpi saya. Saya tetep bisa dapet international exposure. Bekerja sama dengan beberapa negara gitu. Untuk waktu itu bantu di Aceh ya. Di tsunami itu. Nah disitulah titik baik bahwa ketika saya balik. Saya akan seriusin di dunia pendidikan ini. Dengan passion yang saya punya di teknologi dan art. Akhirnya saya menggabungkan itu. Basic saya di pendidikan. Lalu di teknologi itu. Makanya di S2 saya. Saya fokusnya ke kurikulum. Kurikulum innovation media and application. Jadi khusus bagaimana membuat learning teknologi itu. Untuk pendidikan orang dewasa gitu. Jadi beda kalau. Anak-anak sekolah kan belajar. Dia harus belajar ini. Kalau orang dewasa itu gak bisa. Dia dikasih pelajaran dia bisa nolak. Saya gak mau. Ini gak sesuai kebutuhan saya. Itu lebih berat gitu. Nah disitulah saya mulai menggeluti. Menggeluti serius gitu ya. Termasuk di karir saya. Dan waktu itu saya coba di beberapa tempat. Sempat keterima juga di bank gitu ya. Bank swasta. Cuman laku ini ada pembukaan CPNS kayak gitu. Nah saya gak boleh jadi CPNS kecuali di tiga tempat. Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan. Orang itu pesen dari Almarhum Bapak. Cuman boleh di tiga tempat itu. Lainnya jangan gitu kan. Tapi jangan tuh kondisi waktu itu ya. Kalau sekarang udah better everything is better. Nah yaudah akhirnya pas buka. Sekretariat Negara. Dan ya itu tadi. Saya inget banget salah satu kata guru disini. Itu tuh masih belantara disini. Ya bener. Kok jurusan itu cuma dibuka. Dibuka cuma dua orang. Ya bersaing hanya temen sekelas doang. Jadi jalannya udah disitu. Jalan saya sangat sempit. Tapi jalan itu untuk saya. Nah yaudah masuk kesitu. Saya coba ikhtiar. Alhamdulillah keterima. Dan unik aja gitu. Uniknya gak terpikir gitu ya. Maksudnya kok bisa dapat peluang disitu. Disitu ya saya seriusin. Saya gelutin. Sampai dengan hari ini kayak gitu. Jadi bener-bener fokus ya. Intinya sih fokus dan jangan takut mimpi ya. Jadi apa yang saya kerjakan. Misalnya contoh. Saya dulu di jurnalistik. Itu hobi. Sekarang masih saya jalankan. Saya misalnya sekarang jadi editor. Untuk ada majalah internal di kantor kayak gitu. Jadi tetep apa yang saya lakukan gitu. Saya gak tetep. Yang seneng-senengnya gak kehilangan. Tapi career path saya. Oh saya nentukan ini. Dan gak mesti harus fancy. Atau terlihat keren gitu. Tapi kalau dari sininya seneng. Dan kita. Di pendidikan itu seneng loh. Kalau misalkan saya bisa develop orang gitu ya. Terus orang itu sukses gitu ya. Jadi pimpinan di negeri apa segala macam. Itu kebanggaan yang priceless. Itu priceless. Jadi menjadi man behind the gun. Itu ternyata priceless. Dan itu apa ya. Gak bisa dibayar gitu. Saya rasa disini gitu. Itu kayak. Seneng gitu. Nah itu yang. Kenapa saya. Menseriusin karir saya gitu ya. Ya Alhamdulillah di bidang ini. Saya bantu banyak. Nah kalau dulu di Belanda. Saya juga bantu banyak sekolah gitu ya. Untuk desain learning teknologinya. Kayak gitu sekolah. Cuman kalau pas. Balik ke Indonesia. Karena saya harus ke kantor kan. Pekerjaan saya tidak ada kaitannya dengan sekolah. Tapi waktu di Belanda dulu. Laboratoriumnya ya. Saya harus ke sekolah gitu ya. Ngedesain bagaimana. Pembelajaran gitu. Yang. Yang inovatif kayak gitu. Dan itu menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali. Kayak gitu. Wah ini. Wah ini keren banget sih. Aku sampai ngomong apa. Pak. Saking kerennya loh Kak Zeno ini. Pak. Menurut Bapak gimana sih. Punya. Anak murid nih. Alumi. Yang sekeran Kak Zeno ini. Gak Pak. Itulah. Nah. Jadi. Kebanggaan. Seorang guru. Ya. Kalau melihat. Muridnya berhasil. Karya Mas Seto ini. Ini kebagaan yang luar biasa. Yang itulah yang. Harapan kami seorang guru. Mas Zeno dan teman-teman yang sukses ini. Nanti. Insya Allah akan menarik kami guru-guru itu. Tangan kami ditarik. Di surga bersama mereka. Gitu. Ini kebanggaan. Kenapa? Ilmu-ilmu yang diberikan para guru ini. Sangat bermanfaat. Maka yang saya kasih bahwa baik. Dari Mas Zeno ini. Ternyata apa? Mas Zeno ini. Di SMA dulu sering. Berlatih. Ternyata. Latihan desain di lab itu sekarang. Tetap bisa difungsikan gitu Mas. Bahkan itu. Apa ya. Menjadi. Apa ya. Kebagaan juga gitu ya. Iya betul. Karena memang lingkungan. Ini jujur ya. Jadi. Saya tidak menikmati sekolah dari SD sampai SMP. Gitu. Karena saya dibully. Gitu. Saya gendut gitu kan dibully. Nah begitu masuk disini. Itu friendly banget. Apalagi guru-gurunya dulu. Pak Mimin masih ngajar gak Pak? Pak Mimin masih. Nah itu Pak Mimin gitu tuh. Apa namanya. Guru olahraga itu sangat friendly. Dan guru-guru lain gitu. Juga sangat ini. Dan temen-temen gitu. Nah jadi saya bener-bener menikmati masa SMA saya disini. Jadi memang. Ya menikmati gitu. Gak apa namanya. Ya seru ya. Seru gitu. Gak terbebanin gitu. Ya ada bandel-bandelnya. Ada nakalnya. Ada temen yang dihukum juga. Saya inget banget tuh lari apa segala. Tetap ada gitu. Cuman ya. Masih batas wajar gitu ya. Masih batas. Maksudnya gak ada yang sampai kayak gimana. Kayak gitu. Nah itu yang. Yang memang lingkungan itu sih. Lingkungan. Lingkungan sekolahan itu memang. Sangat berpengaruh. Kalau menurut saya. Sangat membentuk basic karakter dari orang. Jadi tinggal nanti. Ngeliat apa. Arahnya kayak misalnya temen-temen seangkatan saya tuh. Baik-baik semua gitu. Dan. Saya yang masih maintain sampai. Sekarang gitu ya. Yang masih. Walaupun jarang ketemu fisik gitu ya. Di medsos. Itu temen-temen SMA justru malah yang temen-temen. Sarjana malah itu malah udah. Gak terlalu gitu. Yang masih. Makanya. Saya kemarin tuh diminta disini. Ya mumpung. Ya Alhamdulillah pas jadwalnya kosong. Itu udah bela-belain. Masih antar kota. Antar provinsi. Jauh banget rumah saya. Rumah saya tuh di Pondok Petir tuh. Daerah Depok, Pamulang gitu ya. Jauh banget. Cuman karena. Ya udah apa ya. Kayak karena temen yang minta gitu ya. Dan pas kosong gitu. Hari Sabtu. Ya udah. Saya bela-belain disini. Karena itu tadi. Kalau gak ada engagement. Engagement tuh. Apa ya. Ya engagement tuh kayak. Rasa. Kepemilikan saya terhadap. Oh saya ini. Gelahirkan dari sini. Gitu tuh. Gak akan mau lah. Nyetir pagi-pagi. Jauh-jauh kayak gitu. Kayak gitu sih. Gitu ya. Ini. Ini luar biasa. Jadi gini. Mas Jeno. Memang. Sekolah ini. Kami ini akan membekali anak-anak kita. Ini dengan tiga ranah. Gitu ya. Ada kecerdasan intelegensinya. Kita kembangkan terus. Terus kecerdasan emosinya. Terus kita pupuk terus. Dan kecerdasan spiritual. Jadi insya Allah. Anak-anak yang sekolah di Sudirman ini. Akan dapat tiga itu. Ya intelektual. Emosional questionnya bagus. Spiritual questionnya bagus. Jadi insya Allah. Seperti anda. Ini dengan berlatih semacam ini. Bisa jadi nanti-nanti. Reporter kan gitu mas ya. Jadi itu nak ya. Jadi kita ada. Ada tiga ranah. Yang akan kita berikan. Kepada aluni. Atau murid-murid kita ini ya. Cerdas intelektualnya. Cerdas emosionalnya. Dan cerdas spiritualnya. Maka. Insya Allah. Ya. Apa ya. Alumni sini ya. Saya cukup bangga. Dengan alumni kita ini. Gitu ya. Bangga banget. Oke. Jadi kita sudah berada di penghujung acara. Pak. Aku mau minta pesan dan pesan nih. Dari. Pak Jeno sama Bapak Haji. Pertama itu gue. Dan Yuta Haji dulu ya. Pak. Bapak punya pesan gak? Untuk sekolah pesannya. Udah 25 tahun dong. Mungkin untuk tahun-tahun sidupannya. Untuk lebih baik. Atau. Atau. Baik. Yang ke 25 tahun. Sekolah kita secara regulasi nilai akreditasi kita 97. Ini juga nilai sudah cukup bagus mas ya. Dan kita juga sudah masuk seribu besar sekolah se-Indonesia. Walaupun baru peringkat 500. Namun dari 35 ribu sekian sekolah se-Indonesia. Dan untuk peringkat yang masuk ke perguruan tinggi mas. Kita ini sekarang ini sudah. Saya memimpin sudah tahun keempat. Di saat kami memimpin di sini adalah. Ada 36 persen. Tahun pertama kami memimpin Alhamdulillah naik menjadi 39 persen. Itu yang masuk perguruan tinggi. Yang berikutnya menjadi 61 persen. Dan sekarang ini tahun ini. Ini sudah mencapai 66,5 persen. Nah itu. Jadi bagaimana hal ini agar selalu baik lagi. Maka saya mohon kolaborasi siswa, orang tua, guru itu terus terjalin dengan baik. Sehingga nanti apa yang diajarkan guru itu bisa diterima oleh anak-anak. Saya berharap 25 tahun ini adalah awal-awal dan kita. Boleh dikatakan memang kita sudah di puncaknya. Namun ini tetap akan kita pertahankan dan akan kita tingkatkan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Dan sekarang buat KB Nungi. Mungkin ada tukang buat anak-anak atau kakak di SMA. Bisa mencapai segi mana ini? Oke. Kalau pertama ya pesan saya ya. Itu tadi ya. Jadi kalau memang sudah ada ingin minat sesuatu gitu. Bisa diseriuskan. Jadi dia mau keluar acaranya. Cari hal-hal baru yang teman-teman suka gitu untuk belajar. Belajar itu kan tidak perlu hanya apa wajibannya di sekolah juga. Dan misalkan ada hal-hal lain. Misalkan tadi kamu senang menulis atau segala macam. Nah itu sebetulnya bisa menjadi model ke depan gitu. Itu akan menjadi basic yang sangat fundamental untuk pengembangan ke depan. Karir atau segala macam. Terus juga diserius sih mau ke mana gitu ya. Misalkan pengen mau sekolah gitu ya. Suasta di dalam atau di luar negeri atau di luar negeri, segala macam. Yang penting apapun itu pilihannya benar-benar harus serius dijalanin kayak gitu ya. Karena itu akan menentukan ke depannya. Kayak di teman-teman di angkatan saya juga itu kan gak semuanya. Sebagai pekawe banyak yang entrepreneur gitu. Dan itu entrepreneur yang masuknya yang benar-benar sungguh di bidangnya. Dan itu suatu hal yang membangga juga. Jadi memang itu tadi. Terus juga ya itu. Jangan tinggal sholatnya itu jangan ditinggal. Itu sangat utama ya gitu ya. Dan di sini itu sudah dibekali hal-hal seperti itu. Jadi itu bisa dijadikan model. Terus seraturahinya juga dijaga gitu ya dengan guru gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh pendidik gitu di sini itu insya Allah itu akan jadi apa ya. Jadi sesuatu yang membekali kita nanti ke depannya gitu. Jadi emang keliatannya kayak pasti merasai aduh kok ini sih berat. Luasai segala macet gitu. Karena memang belum kelihatan gitu. Seperti kita kalau menangani benih gitu kan kayak. Kita nggak tahu yang akan dijadikan. Tapi ternyata kalau dikutuk, disirang, segala macet. Ntar lama-lama itu akan kelihatan hasil. Nanti akan ada waktunya. Teman-teman akan menuai dan menetik itu. Emang takes time. Semua butuh ihtiya, tawak, usaha dan doa. Itu sangat diperlukan. Jadi itu sih pesan saya. Jangan lupa juga. Senang-senang ya bermain juga. Itu pasti. Itu harus gitu. Jangan lupa nanti masa-masa remajanya. Justru malah stres, segala macet. Jadi bahasanya tadi nakal-nakal bikin nggak apa-apa. Nakal-nakal bikin nggak apa-apa gitu. Cuman ya. Itu akan jadi cerita. Akan jadi apa ya. Model untuk kedepannya. Itu sih pesan dari saya. Dan apalagi sekarang. Sudah keren banget gitu. Sekolah saja. Jadi saya kan kisip untuk pengisian jalan-jalan dulu kan. Ini luar biasa banget ya. Nanti dari teman-teman dari. Apa? Sesuanya nih bisa benar-benar dimanfaatkan. Dan syolong loh. Ada butuh bantuan dari saya gitu. Itu silahkan aja. Mau kunjung. Sama tau mau kunjungan ke sana gitu ya. Karena kan banyak juga kami terima pelajar dan mahasiswa yang ingin berkunjung ke sana gitu ya. Biasanya yang terbaik-terbaiknya gitu ya. Tidak 30 orang, 50 orang. Datang berkunjung ke sana. Nanti ada tim kami yang membaparkan tentang apa istana-istana presiden gitu segala macam. Semoga silahkan nanti bisa hubungin saya nanti. Untuk kita selalu bisa mendapatkan film yang baru untuk kita semua. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal. Padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah terjadi. Untuk itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.